Mbak Syahrini, kita juga sudah... Ini bisa dibuka. Boleh, boleh. Panas ya? Aduh ke blobbyos. Kita sudah mengundang juga ahli makeup alisnya Mbak Syahrini. Nah, yang cetar membahana. Silahkan, ini dia dia makeup alisnya. Terima kasih. Terima kasih. Harus memberikan contoh. Pas. Bagus loh di kamera. Saya lihat dari atas sampai bawah kuning semua. Mas, dari mana sih? Garis piteng, mas. Gimana, mas? Kayak sakit lipin. Saya kesiksa, sumpah, mas. Saya di sini, saya di sini. Saya sebetulnya tersiksa ini, mas. Perkenalkan nama saya, Yatbulu, mas. Yatbulu. Apa ada bulu-bulunya? Ya kan saya, apa, punya perusahaan bulu mata. Oke. Jadi bulu-bulunya itu kita gunakan dari bulu-bulu hewan, bulu-bulu manusia. Ini yang mas bakenya ini dari bulu mana? Ini dari bulu soang, mas. Luar biasa ya. Itu di badan apa tuh yang nempel-nempel? Yang mana? Batu tuh, mas. Ini. Ini kertas. Jadi ini tempat untuk menyimpan bulu-bulu mata. Oh. Di sini banyak tuh ada bulunya. Jiji-jiji deh. Mas, sumpah ini saya ngap, mas. Saya tidak bisa melihat. Kasian. Bulu-bulu ayam itu begini. Itu senang menertawakan saya. Mas, katanya dengan bulu mata itu mas bisa ngelihat setan ya? Enggak, kalau ngelihat setan itu katanya kalau misalkan alisnya dicukur. Oh iya iya iya. Biasanya kalau gini mah enggak, ini mah untuk stylish aja sih. Stylis aja. Saya ini usaha bulu mata ini dari tahun 96. 96? Ya, pas begitu muncul setingki lah kalau nggak salah. Setingki-nya sembilan lebih ya? Ya, sembilan lebih. Pas zaman itu ya? Terus saya berusaha, sempat gagal satu tahun karena diganggu sama si Harun. Akhirnya saya usaha lagi. Usaha lagi ya. Alhamdulillah sampai sekarang sih. Sukses. Bangkrut mas. Mas. Iya. Mas, dengan keadaan mas saya seperti ini, bagaimana perasaan mas melihat diri mas sendiri? Sebetulnya saya malu ya mas ya? Malu ya? Dan keluarga juga udah mencemooh semua. Aku udah ditinggalkan sama keluarga gara-gara aku seperti ini. Padahal ini kan sebetulnya marketing loh mas. Iya, iya. Untuk memperlihatkan kepada konsumen supaya ya bulu mata aku lah aku. Dan ternyata nggak ada yang mau, takut semua. Aku pas begitu ke kampung, sama pemuda kampung, aku dimandiin mas. Aku disangka orang nggak bener, padahal aku waras loh mas. Mas katanya pernah dengan pakaian seperti ini mas jadi joki 3 in 1? Dulu, pernah ya? Karena itu udah nggak ada joki. Udah nggak ada, waktu dulu pernah ya? Tandanya iya, mas puasa kok, bibirnya pecah-pecah. Iya karena kan kurang air, kurang minum. Puasa Senin kemis ya? Puasa Senin bukannya kemis mas. Malum saya orang sederhana. Mas ini sumpah ganggu loh mas. Gini aja ya? Iya gitu aja. Gimana mas? Boleh, boleh. Malah botol. Alisnya ketutupan, sayang. Mama tak sayang banget. Nah, gitu aja. Cepet. Aku cepet aja ya. Iya cepet aja. Biar nggak ganggu, ini kan buat contoh doang. Aku kan bukan perempuan, aku laki-laki. Aku gagah banget begini. Itu dilenggakannya. Ini aku pakai lemnya, lem yang power. Jadinya lempel. Aku pikir pakai lem besi. Lem besi, emang aku pompa air. Nih, ini contoh bulu matanya. Ini buat mba Lita. Biar ketika nggak nangis itu nggak bakalan copot. Dan menjadi pirar di media sosial. Selain ini ada lagi nggak sih yang kayak gimana? Ada banyak-banyak sekali. Mas Rudi Borok ini udah lama. Jayat bulu mas. Boleh, lihat dulu. Boleh. Boleh lihat, Pak. Boleh, boleh. Boleh lihat. Agak, agak, agak. Agak, agak, agak. Lu diborok. Aku, mas, aku boleh cerita sedikit ya. Boleh, boleh. Aku tuh sebelum berusaha, jadi, apa namanya, jadi CEO. Di perusahaan, aku dulunya pesulap. Mas tak? Aku jauh surap. Mas, mau lihat surap. Mau lihat, mau lihat. Eh, boh. Aku bisa surapkan. Iya, aku kesulap. Pas, pas, ya. Polanya gak soal. Jangan dianturin dong. Aku jadi ketangguin. Oh, gue ingat suap ini ya? Aku jadi ketangguin. Iya, gue ingat suap ini dimana ya? Aku buat menghibur diriku aja. Aduh. Jadi, ibu-ibu ya, yang ada di kompleks ini, saya mau memprestasikan, memprestasi, memprestasi, presentasi, presentasi, presentasi. Ya, aku mau presentasi, 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 ya itulah pokoknya ya. Ini jadi ada beberapa bulu mata yang perlu ibu-ibu tahu. Iya, iya. Kenapa? Kenapa? Ya ampun. Oke. Ini ada, kita membuat bulu mata ini. Ini, ini dari, yang pertama, kita menggunakan dari bulu ayam. Ini dari bulu ayam. Ini mana, mas? Terus, ini. Yang mana? Yang sebelah sini. Mana? Oke, ngagetin loh, aku takutan orangnya. Oh, iya, iya. Nah, ini dari sudotan ya. Karena supaya sudotan itu tidak dibuang, pakailah bulu mata. Karena ini abis memakai bulu mata ini, sudotannya ditelen. Ya, karena ada rasanya. Rasanya rasa susu. Rasanya susu. Terus ini dari tusuk gigi. Eh, bekas. Yang enggak dong, masa bekas. Terus ini dari kuaci. Belum mata apa, pak. Ini buat didagangin aja, enggak? Ini macem-macem boleh diriak. Wita, Anissa. Ini rambut dong. Ada bulu mata kuaci. Ini dari bulu ketek. Itu dari bulu ketek. Cuma saya, iya. Mampak. Keteknya hulat. Bagus ya produknya ya. Iya. Ini dari spageti apa tusuk gigi sih sebenarnya? Spageti itu sendiri. Itu yang kuaci itu buat nyemil, mas. Buat nyemil. Iya, jadi kalau misalkan capek gitu di kondangan, enggak kebagian. Misalkan di kondangan Prasmanan, enggak kebagian. Ada kuaci bisa. Langsung dicembilin ya. Bisa dipopekin satu-satu. Ini buat Anissa ya, khusus untuk penyanyi. Ini untuk mengingatkan kita kalau zaman dulu masih ada kaset gitu. Wow, keren banget. Ini kacamata, bukan bulu mata. Ini tetap di sini ya? Iya, kacamata. Bulunya ada di dalam sini, mas. Di dalam kasetnya. Iya, iya. Silahkan. Buat aku akan, mas. Ini ada buat mbak. Berat ya? Nah, ini. Coba dipakai. Coba dipakai. Ini untuk bulu mata di sini. Oh, lumayan ya. Ya, uh, cucuk. Kan sesuai dengan badannya. Badannya gede. Ini digunting. Digunting terus pakai lem. Simpan aja sendiri. Badan sejadinya ya? Ini dijual berapa harganya? Yang mana? Aduh, yang itu sangat murah sekali ya. Aku kemarin tuh ada yang beli sekitar 40 juta. Loh, kok mahal. Mahal banget. Nggak jadi. Dia nggak jadi beli karena terlalu mahal. Aku turunkan 150. Bapis. Jauh banget ini. 4 juta ke 150? Iya. Mbak, ini ada sumbangan dari warga sekitar. Makasih loh. Mau nggak lekas sembuh. Iya, terima kasih. Gakal, ya. Mohon diterima ya. Syah dandarnya lama loh ini. Biar di kelas, nggak apa-apa ya. Makasih loh ya. Lain waktu kita janjian lagi ya, Mas. Tapi saya boleh sulap sekali lagi. Boleh, boleh. 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 Boleh.